So, saya rasa property is sesuatu yang is always a good investment ya. Bank bisa kasih pembiayanya walaupun belum jadi, belum dibangun. Nah, ini kan semua orang berbondong-bondong menganggap sebagai alat investasi. Hai, Sobatum A21. Baik lagi dengan aku, Cynthia Pugli. Hari ini aku kehadiran dua bidang tamu yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bro Deye. Sehat, Bro? Sehat, sehat. Salam property. Bagi saya ada Bro Victor. Apa kabar, Bro? Baik, baik. Aku pengen menanya-nanya nih, Bro. Berkait tentang investasi property, gimana tanggapannya Bro Victor? So, saya rasa property is sesuatu yang is always a good investment ya. Oke. Karena property is always tangible. Dan jika dia diperletakannya di sesuatu area yang strategis gitu, pasti dia akan ada income stream-nya, revenue-nya generated dari situ. Misalnya, for example, kayak ada ruko di jalan yang very crowded gitu kan. Pasti ada pedagang atau restoran mau buka bisnis di situ. Dan di situ bisa generate the value-nya atau income-nya. Iya, tapi ya, I guess, yang property yang paling penting itu kapan kita masuknya. Jadi, masuknya harus harga yang, yang, it's a good price. Harga yang baik gitu kan. Karena all the money is make this, itu nanti kita lupas dia naik. But if you can also, it's not, I'm not, bukan semua investasi, it's 100% safe. Nah, jadi kalau kita misalnya pilih satu property yang tidak so popular, kalau punya yang not so far away, dan development yang nggak develop ke situ, nah, itu mungkin bisa nanti harganya naik yang lambat gitu, atau tidak naik sama sekali. Dan mungkin jualin, mungkin, uh, susu ini gitu ya. Iya, buat investasi di property. Iya, so, I think the most important one is entry price sama, kayak, lokasi-nya di mana, apakah itu strategis. Oh, itu kan juga. Kalau buat investasi di property. Kalau buat investasi di property kedepannya di mana, menurut pandangan lo itu? Akan jadi, investasi yang seperti apa? Saya rasa kalau untuk investasi property, karena itu maybe perlu banyak, karena akan jadi banyak kayak inovasi-inovasi yang mau membuatkan investasi property lebih gampang untuk semua orang investasi, kayak gotong-royong gitu kan. Jadi, it's a concept di luar negeri, or in English, it's called fractional investing into real estate, right? Jadi, misalnya satu rumah, gitu kan, a single family home, dia bisa diinvestasi only, maybe 20-50 orang, gitu kan. Oh. Mereka miliknya, itu udah kayak a little portion of the house, gitu nanti pasar, atau rumahnya disewa, ada yield-nya, atau rental yield-nya dari rumah itu, itu juga dibagi latang-latang ke semua. Itu apa? Istilahnya crowdfunding gitu ya? Iya, crowdfunding. Jadi, I think some desire, some of the innovation yang akan terjadi di investasi property. Nah, kalau menurut BD, gimana ini dengan banyaknya fenomena di dunia property, ini kan sekarang tuh? Iya. Kalau di Indonesia, sebenarnya property itu kan booming, saya selalu bicara 2012 ya, tongkaknya itu. sebelum 2012 tuh property itu rata-rata KPR maupun pendewa property itu di atas 20%. Ya, ada kekhawatiran bubble property, dan 2012, 2013, pertama kali regulator mengintervensi pemberian KPR, membuat regulasi, ya, mengatur mengenai LTV dan KPR inden. KPR inden itu, dulu orang bisa beli rumah walaupun belum dibangun, Pak Victor. Jadi, muatir terjadi bubble, sehingga itu diatur, tidak mudah lagi ya, mesti down payment-nya harus 30%, KPR pertama, KPR kedua dibedakan, bank tidak boleh begitu aja, menurut down loan-nya, mesti based on progress, dan sebagainya. after itu, ngedrop di 3%, ya, on average selama 10 tahun di 7%-an gitu, yang tadinya di atas 20%. Nah, sekarang ini regulasi merelaksasi lagi, sudah memberi kebebasan kepada perbankan, tidak mengatur mengenai LTV, maupun KPR indennya dibalikin lagi ke 2012. Jadi, artinya sekarang kalau perbankan mau kasih loan 100% dari harga rumah, itu boleh, sama dengan di otomotif. Nah, pada saat diatur, perbankannya mengeluh, pada saat dilonggarkan, tidak berani. Tidak berani, nah, dalam periode 2012 ya, sampai sekarang 2022 itu kan sudah 10 tahun ya, banyak orang menunda properti, harga properti sudah makin mahal, ini yang yang akibatkan bahwa apa namanya, orang tetap menunda. Dulu mungkin orang 25-30 sudah beli properti, sekarang enggak, enggak ada ini. Nah, sebenarnya regulasi yang terkakarang dengan memberikan kebebasan sesuai res-aportetnya bank, LTV-nya bisa berapapun, harusnya bank mulai memberandikan diri untuk ekspansi ya. Nah, yang lucu adalah yang berani malah developernya. Jadi, down payment 0% itu muncul dari developer, bukan dari perbankan. Perbankannya tetap, ya, perbankan tetap bersikuku tidak mau 0%. Ya, saya kadang, enggak, saya itu kadang ketawa, ya, kenapa? Developernya mensubsidi pun dia terima, itu kan sama dengan 0% sebenarnya. Nah, itu yang saya kadang-kadang enggak bisa menerima, itu menjadi harga propertinya itu kan menjadi naik kan. Iya kan? Kalau dia konsisten dengan DP, ya, misalnya harga propertinya sekian. Tapi karena DP-nya di-subsidi, bunganya biaya di-subsidi, kalau saya selalu mengatakan developer enggak pernah men-subsidi, itu sudah di-pricingkan kan. Jadi, propertinya jadi mahal, gitu loh. Gitu. Iya kan? Seperti itu. Kalau misalnya suku bunga untuk KPR, what do you think, Pak Jokowi? Iya, suku bunga itu harusnya kalau, kalau saya sih ngeliatnya, marginnya perbankan itu masih terlalu tinggi. Dan momoh di KPR itu, selalu masyarakat menganggap bank, fixed rate-nya kecil, floating-nya tinggi. Iya kan? Karena itu sebenarnya persaingan ya. Persaingan memperebutkan konsumen, ya kan? Yang pertama. Yang kedua adalah, apa namanya, supaya orang tertarik membeli dengan suku bunga murah. Iya kan? Iya. One thing about property investasi di dalam property of real estate, adalah rental yield, right? Jadi, kalau mungkin di luar negeri, misalnya, suku bunganya di bank, itu kan maybe saya 5%, atau 3%, terus, tapi rental yield-nya maybe dia bisa dapat 5%. 5%, iya. jadi, dia membeli property ini, dia mengutup tuh. Jadi, rental yield-nya bisa untuk menutup pengangsuran pinjamannya. itu, iya. Nah, kadang-kadang, mungkin di sini ya, rental yield-nya, yang tadi kayak Pak Joko bilang, sekitar 2,5%, gitu ya. Tetapi, suku bunga maybe can be like 10, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, right now itu kan funding industry interest itu kan cuma 3,5%, 3%, kan? Tapi, KPR floating-nya masih 10%, 9%, dia tinggi banget, gitu loh. Jadi, dah efisien. ada orang Indonesia yang mau beli, gitu loh. Dia harus tetap nombok. Nombok, iya. Jadi, nggak menarik jadinya. Jadi, betul. Jadi, nanti at the end, gimana dia mau exit-nya adalah jual rumah ini, harganya harus tinggi. Kalau nggak kan dia di belakangnya, dia kan udah tetap nombok terus, siap, iya. Terima kasih untuk Bro Victor udah mampir mampir kemari. Nanti next kita bisa undang lagi buat berbincang mungkin tentang tips properti juga atau bahas mode produk terkait rent to own atau rent back, ya. Dan juga makasih untuk Bro Deye yang sudah mampir hari ini. jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Room A21. Dan nyalakan notifikasinya. Nyalakan notifikasinya. Salam properti. Sampai jumpa di video selanjutnya.